Keputusan resmi AFC, Wasid diberi hukuman keras karena rugikan Timnas Indonesia di Piala Asia U-23. PSSI resmi melayangkan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia terkait kepemimpinan Wasid di Piala Asia U-23 2024. Ini setelah Timnas Indonesia U-23 dirugikan dengan kepemimpinan Wasid Nasrullah Kabirov dan Wasid PR, Sifakorn PUDOM saat melawan Qatar pada 15 April lalu. Protes ini disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI sekaligus menir Timnas Indonesia U-23 Endri Erawan. Adapun Endri tahu protes tidak akan mengubah hasil pertandingan. Tentu kita semua kecewa dengan kepemimpinan Wasid Nasrullah Kabirov dan Wasid PR, Sifakorn PUDOM, semua bisa melihat bahwa mereka banyak memberikan keputusan-keputusan yang merugikan untuk Indonesia. Setelah pertandingan, mewakili tim kami resmi protes kepada AFC terkait keputusan-keputusan mereka, kata Endri dalam keterangannya. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan. Namun setidaknya, untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya di ajang bergensi Piala Asia U-23 2024 ini, para Wasid atau perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan yang tidak merugikan tim U-23 Indonesia, ucap Endri Erawan. Di luar dugaan Thomas Doll sindir tim Nasr Indonesia, usai pemainnya masuk squad Piala Asia. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berkelakar siap mengirim lima pemain tambahan ke tim Nasr Indonesia U-23 setelah lima pemain mereka masuk SWAT di Piala Asia U-23 2024. Persija melepas lima pemain ke tim Nasr Indonesia U-23 untuk ikut mengarungi Piala Asia U-23 2024 di Qatar. Mereka adalah Rizky Rido, Muhammad Ferrari, Rio Fahmi, Doni Tripamungkas, dan Raihan Hanang. Tentang pemain yang sudah dipanggil. Saya sempat berpikir mungkin mereka bisa memanggil lima pemain kami lagi, sehingga mereka punya sepuluh pemain tidak hanya lima, kami seharusnya bisa berada di posisi yang lebih baik, atau bahkan mendapatkan peringkat keempat tapi lima pemain sedang pergi. Hal ini tidak benar. Itu hal pertama sehingga bagi saya ini sedikit ironis. Oleh karena itu saya katakan mereka boleh saja mengambil sepuluh pemain, tidak hanya lima dan tidak ada satupun yang membantu kami. Kami tidak punya cara lain untuk mencari pemain. Kami tahu hal ini dan situasinya banyak hal terjadi pada musim ini. Memang bukan momen yang tepat untuk membicarakan ini, kata Thomas Doll di Jakarta, selasa 16 April. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.